Jumpa lagi di channel Eko Zulgaranto Matri kita kali ini adalah Menghitung luas dan keliling lingkaran Dengan bahasa C Berikut Adalah rumus luas lingkaran Yaitu Pi kali R kuadrat Kemudian untuk Rumus keliling lingkaran Yaitu 2 kali Pi kali R Disini ada konstanta Pi Ini bernilai 3,14 Sekian-sekian Pi ini akan Digunakan di rumus Menghitung luas lingkaran Dan keliling lingkaran Baik langsung saja kita Buka def c++ Disini kita buat file Baru New source file Include Stdio.h Kemudian kita buat Fungsi main Integer main Float R Sama dengan 5 Kita buat variable R ini Dengan tipe data Float Untuk menampung jari-jari Kemudian kita juga Buat variable Untuk Pi Sebagai variable konstanta Kita tulis Cons Float Pi Sama dengan 3,14 Dan juga Kita buat variable satu lagi Yaitu untuk menampung Luas Float L Sama dengan 0 Kemudian di prosesnya Kita langsung saja L sama dengan Pi Dikali R Kali R Kemudian kita print L nya Yaitu dengan Print %F L Return 0 Baik Ini sudah selesai Sebelum di eksekusi Kita simpan Save as type nya C source file Kemudian kita ubah Namanya menjadi Luas Underscore Lingkaran Tidak boleh Menggunakan Spasi Jadi Boleh saja Menggunakan Underscore Nah setelah kita Simpan Kemudian kita Compile Disini Tidak ada error Selanjutnya Tidak ada error Kemudian kita Langsung Run Kita lihat Hasilnya Disini 78,50000 Ketelitiannya 6 angka Di belakang koma Jika terlalu panjang Kita bisa Rubah formatnya Disini Titik 2 Titik 2F Disini Supaya 2 angka Di belakang koma 78,50 Baik Kita akan Buat Program yang Kedua Klik Source file Klik Kemudian kita Tulis Include Stdio.h Integer Main Float R Kita beri saja Nilai 0 Nanti kita akan Memberi nilainya Melalui inputan Jadi kita Buat saja Variable yang Terbeli dahulu Kemudian kita Tuliskan dulu Variable Constantannya Untuk P Yaitu Const Float P Sama dengan 3,14 Kemudian kita Buat Variable Untuk Menambung Nilai luas Float L L Sama dengan 0 Kemudian Kita munculkan Layar Munculkan pesan Di layar Masukkan Jari-jari Masukkan jari-jari Lingkaran Masukkan jari-jari Nanti akan muncul pesan Di layar seperti itu Kemudian Setelah itu Disini ada Keyword ScanF Disini Maksudnya adalah Kita Minta input Dari keyboard Jadi kita Menjalankan Kita akan Memasukkan Angka Nah angka nanti Akan dimasukkan Kedalam Variable R Jadi nanti Kita mengetikan Angka 5 Di layar Kemudian Angka tersebut Masuk ke Variable R Langsung saja Prosesnya Disini Setelah ScanF L sama dengan P Kali R Dikali R Seperti ini Langsung saja Kita Print Untuk outputnya Hasil dari Perhitungan ini Yaitu Persen F Koma L Tintik Koma Boleh kita Tambahkan Kata-kata Di depannya Luas Luasnya Adalah Nah seperti itu Tambahkan spasi Nanti L akan Dicetak Setelah Kalimat tersebut Return 0 Baik Oh ya Kita tambahkan Untuk keliling Kita buat Variable K Float K Sama dengan 0 Kemudian Kita tambahkan Juga Perhitungan Keliling Kita tambahkan Ini ya Ditambahkan dulu Slash N Supaya nanti Setelah Memunculkan Nilai luas Supaya turun ke bawah Nah disini Kita buat K Sama dengan P Ya 2P 2 kali P Kali R Nah Seperti ini Kemudian Kita print Kelilingnya Adalah Persen Titik 2F Nah kemudian Print K Kita akan print Kelilingnya Hasil perhitungan keliling Baik Nah setelah Seperti ini Kita juga nanti Bisa simpan Kita simpan dulu Save as type nya Jangan lupa nanti Ini luas Keliling Lingkaran Untuk nama file nya Ya kita simpan Kita lihat Hasilnya Kita compile dulu Tidak ada error Setelah itu Kita Langsung saja Run Nah seperti ini Disitu terdapat Cursor yang Gedip-gedip Ini menunggu Input dari kita Kita ketikkan Angka 5 Atau berapapun Disini langsung Muncul seperti itu Jadi diketik Angka 5 Kemudian tekan Enter Nanti akan ke Proses berikutnya Sudah Ada outputnya Seperti itu Oh ya Jika di Versi C++ yang lain Mungkin Langsung hilang Jika langsung hilang Layarnya Tidak seperti itu Maka tambahkan Konio Supaya Tertahan Dahulu Layarnya Jadi ketika Tekan Enter Tidak langsung Hilang Jadi kita Masih sempat Melihat Output Kita tambahkan Konio Dan juga Gauge Supaya Layar Bisa Ditahan Nah seperti ini Kita ketik Angka lainnya Disini Nah Itulah Hasilnya Seperti itulah Sekian Terima kasih Setelah berkunjung Di channel Ekonzul Garianto Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Jangan lupa